Peace out! viral sekali, dan saya mau speak up tentang hal ini. Coba kita lihat bersama. Oke itu dia, sekarang permasalahannya bukan karena konten mereka tidak mendidik. Apakah konten mereka semua tidak mendidik? Tentu saja, mungkin ada yang mendidik, ada yang tidak. Ada yang pantas, ada yang tidak. Tetapi keresahan ini tidak bisa lagi dibendung kenapa mereka melakukan itu di depan sebuah tempat ibadah. Dan tempat ibadah ini adalah tempat ibadah terbesar di Medan. Di sini saya tidak membela agama tertentu, bukan. Tapi, kenapa tidak ada toleransinya? Kenapa Anda melakukan hal tersebut di suatu tempat ibadah tertentu? Di depan gedungnya loh, apakah Anda tidak merasa malu dengan diri Anda melakukan hal tersebut? Mengapa di saat tempat tersebut adalah tempat ibadah untuk umat lain? Anda malah membuat konten yang tidak pantas di depan tempat ibadah tersebut. Apakah Anda pikir itu menarik? Apakah Anda pikir itu akan membuat Anda pansos? Apakah Anda pikir itu akan membuat viewers Anda naik? Ya benar, viewers Anda naik. Tapi, bugatan terhadap Anda juga naik. Dan Anda melakukannya di depan sebuah vihara terbesar di Indonesia. Kalau kita searching di Google sekarang, kita searching vihara terbesar di Indonesia. Yang keluar adalah Mahavihara Maitreya. Yaitu vihara terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Asal Anda tahu. Itu adalah tempat ibadah umat Buddha. Di mana Anda melakukan hal tersebut dengan sangat pedenya loh. Bahkan tidak melalui sama sekali. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dipandang gampang oleh kalayak umum, kalayak luas. Jadi, permasalahannya di sini. Anda membuat sebuah konten tidak pantas di depan suatu tempat ibadah tertentu. Bukan begitu cara mainnya, Bambang. Kalau Anda ingin membuat konten, buatlah konten tanpa menjatuhkan pihak lain. Buatlah konten tanpa melakukan penghinaan terhadap yang lain. Kenapa di sini Anda melakukan yang seperti itu? Bisa saja Anda membuat konten di depan suatu tempat ibadah, tapi mengambil dengan shot sinematik. Dengan memasukkan musik dan elemen-elemen tertentu, membuatnya terlihat sangat sinematik dan bagus. Itu saya jamin konten Anda juga sangat bagus. Ya, walaupun viewer-nya akan dikit. Tapi kalau Anda mau pansos dengan cara Anda menghina kaum tertentu, atau tempat ibadah tertentu, melakukan, membuat konten yang tidak sepantas yang dilakukan di tempat ibadah tertentu, itu Anda salah besar. Dan ini adalah salah satu video live teman Anda dari gerombolan Anda saat live di Instagram. Ayo kita lihat seberapa pantas teman Anda mengatakan seperti ini terhadap pihak terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Makanya kalau mau dihina nggak usah kayak gitu juga tempat ibadah orang lain. Sih lihat sendiri katanya tempat ibadah orang lain itu seperti museum. dan mereka bilang, kami kan nggak tahu itu tempat ibadah. Anda di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah diajarkan keragaman agama. Agama di Indonesia itu beragam. Tempat ibadahnya juga banyak. Kenapa Anda? Apakah Anda tidak tamat SD? Apakah Anda seorang content creator tanpa tamatan sekolah? Apakah Anda tidak punya kuota untuk searching ini fiara apa? Apakah Anda bisa tahu tempatnya di mana tapi Anda tidak tahu itu lokasi untuk apa? Dan satu lagi, satu lagi dan satu hal lagi yang sangat lucu ya. Dia sangat lucu kenapa? Kalau kita lihat di video yang sebelumnya. Dia membuat bahwa location-nya adalah di Pontianak Indonesia. Kira-kira Anda bermain dengan api di mana mereka membuat konten yang tidak pantas di depan sebuah fiara. Mereka membuat location-nya ada di Pontianak Indonesia. Padahal itu adalah di Medan Indonesia. Dan itu adalah di depan sebuah wihara cemara asri. Dan bila Anda bilang Anda tidak tahu itu adalah sebuah wihara. Kenapa HP tidak dipergunakan? Tidak kamu searching? Kenapa kamu tahu tempat tersebut? Dari mana kamu tahu tempat tersebut? Kalau dari teman, berarti teman kamu tahu bahwa itu adalah tempat ibadah umat muda. Saya tidak menyalahkan seluruh netizen Indonesia. Maaf netizen. Tapi ada beberapa yang memang akal di luhurnya itu natural gobloknya. Apakah seperti itu ya? So guys, tidak usah panjang lebar. Kalau kamu peduli sama toleransi antar umat beragama dan peduli memperbaiki moral bangsa, video ini wajib kamu share. Viralkan mereka. Yang saya tahu ada sebuah akun Instagram seorang influencer. Dia sedang memantau kasus ini. Karena ada followernya yang sudah melaporkan. Dan kasus ini sudah masuk ke dalam laporan pihak kepolisian. Kita tunggu saja tindak lanjut dari polisi. Yang saya harapkan dengan publishing video ini bisa meluruskan kembali apa yang telah salah. Bisa membalikkan kembali apa yang semestinya. Walaupun tidak 100%. Setidaknya itu tidak terjadi ke depannya. Yang kita harapkan ke depannya bangsa kita semakin cerdas semakin hebat. Oke, saya Haris Jaya. Saya pamit. Peace out. Sub indo by broth3rmax